Intro Itu tadi penyakit-penyakit yang banyak mengintai di musim pancarobak. Ada DBD, ada influenza ya. Namun gak perlu khawatir karena kita bisa hadapi dengan perkuat sistem imun tubuh kita dengan teh bugar ya. Teh bugar terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, dan kencur dok ya. Setang lengkuas. Setang lengkuas. Dan tadi kita udah buat nih, dan saya penasaran mau icip nih seperti apa rasanya ya. Baunya gimana dok? Oke, ini wanginya wangi rempah ya khas Indonesia. Oke, tapi ini boleh ditambah madu juga ya dok? Boleh, setelah dingin kita tambahkan madu karena madu enzymatik ya, jadi gak boleh suhu panas. Kita coba tambahkan madu secukupnya, jangan terlalu manis juga. Saya coba ya, menurut saya. Ayo apa rasanya nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sangat berhasil nih dokter Anissa. Karena ada gingerolnya juga. Nah, ini kan dokter Haikal udah nyobain nih ya. Gimana nih rasanya dokter Haikal? Wah, rasanya penuh kehangatan. Wah, penuh kehangatan ya dok ya. Tapi bener dong. Amat juga ya. Karena ada jahenya kan. Jahe, lengkuas. Lengkuasnya, kemudian. Jadi ada rasa pedesnya juga. Pedes, ya. Ada rasa manisnya. Dan pastinya memberikan kehangatan, melegakan ya tubuh kita. Wah, luar biasa nih. Nah dok, ini kan udah dibikin nih dok ya. Ini bagus banget untuk meningkatkan imunitas kita. Betul. Tapi bisa dikonsumsi berapa kali sehari dok? Cukup sekali saja. Kalau untuk pencegahan. Nanti kita bisa slumsling dengan yang wedang yang lain. Jadi kalau ini teg bugar ya. Bahan itu kan bahan yang ada di dapur kita. Jadi dia sehari-hari dikenal sebagai pangan fungsional. Sehingga range keamanannya juga lebar. Kita padukan dengan nanti yang resep yang kedua ini. Ada wedang rempah. Oh, serba daun-daun. Ini serba daun-daun ya dok ya? Yang tadi kan minumannya terbuat dari bahan rimpang dok ya. Nah ini kita akan buat minuman herbal dari bahan daun-daunan ya. Ada daun apa saja dok nih? Yang pertama ada jahe. Tetap kita manfaatkan jahe. Karena sebenarnya jadi imunomodulator yang banyak dipakai. Apalagi masa COVID-19 ini sebenarnya ada tiga. Salah satunya jahe, habatus lauda atau jintan hitam. Dan juga ini probiotic ya. Jangan lupa probiotic karena our gut is our second brain. Nah kalau pencernaan kita sehat maka seluruh tubuh kita akan sehat. Karena ujung-ujungnya imunitas itu adalah di pencernaan juga. Oke, jadi setelah itu kita buat resep yang kedua. Ini resep yang kedua, ini namanya wedang rempah ya. Wedang rempah ini jahe sama karena menghambil ginger roll ini menghangatkan juga. Satu ruas dok? Enggak, kalau ini bikinnya bisa untuk serumah nih wedang rempah nih dokter. Bisa, kalau tadi cuma satu porsi. Ini pakai dua liter air boleh. Jadi kalau dalam dua liter air bisa ambil enam sampai tujuh ruas jahe-nya. Nah, sama seperti tadi kita cuci bersih kalau bisa tanpa dikupas karena dia bioaktif pon-ponnya ada di bawah kulit. Dikeprek saja, masukkan enam sampai tujuh ruas. Kemudian serba daun-daun nih. Ada jeruk purut kita ambil daunnya ya. Daun jeruk purut ya. Jeruk purut ini ternyata perhatian sekali. Dari praklinisnya juga sudah teruji ya. Jadi dia bisa mencegah virus secara praklinis. Bahkan secara klinisnya juga bisa sih sebenarnya. Kalau daun ini memang gampang kita temukan dok ya? Di dapur, ini biasanya bumbu masak dokter Heikal. Kemudian kita pakai juga pandan, daun pandan. Daun pandan ini istimewa sekali ya. Pandan wangi ini punya keistimewaan. Antioxidannya itu stabil di suhu tinggi, di suhu panas. Jadi bisa keterbus ya. Makanya kalau masak nasi juga bisa keterapurin. Dok-dok, kalau gitu, kalau misalnya nih ada yang mengatakan bahwa daun ser dan daun pandan dapat meningkatkan daya tahan tubuh itu fakta badan dok ya? Fakta. Karena secara praklinis juga sudah teruji juga. Kemudian kita ambil serai ya, simpobogon citratus atau serai dapur, dua batang. Kemudian kita ambil kayu manis. Kayu manis ya. Kayu manisnya cukup untuk dua liter air itu bisa tiga batang. Kemudian kita rebus seperti tadi, kalau dua liter kira-kira sampai 15 menit ya, kita sampai jadi satu setengah liter atau satu liter. Nah ini bisa dikonsumsi juga sehari sekali. Oh sehari sekali juga ya. Sebenarnya anak-anak juga bisa, cuman saja kalau anak-anak kan belum kooperatif kalau di bawah dua tahun ya, kalau di atas dua tahun bisa. Biasanya kita pakainya empat kali enam sendok makan maksimal, jadi bisa dua kali enam sendok makan. Jadi kalau yang di atas lima tahun boleh setengah gelas atau setengah canggih. Nah dok, tadi kan dokter sempat bilang kalau ini bisa dikonsumsi sekeluarga ya dok. Itu bisa disimpan berapa lama dok? Sebenarnya kalau bisa, kita membuatnya sehari habis. Ya karena tidak bagus juga menginap. Karena kalau apalagi di kulkas rumah tangga buka tutup, sunyat tidak stabil, khawatirkan kalau herbal justru terjadi fermentasi. Kalau dalam jangka waktu lama. Sehingga ya kalau bisa sehari habislah ya buat lagi besoknya. Karena ini bisa diseling dengan yang tadi. Hari ini kita teh bugar, besoknya wedang rempah, atau sebaliknya. Dok, kalau misalnya dok ya, misalnya nih orang sedang sakit dok ya. Dia mengkonsumsi obat dokter juga. Apakah boleh dikombinasikan dengan minuman herbal ini dok? Boleh, jaraknya dua sampai tiga jam. Supaya tidak jadi interaksi, jadi khawatirkan salah satunya menurunkan kasiatnya. Lalu apakah ada semacam kehati-hatian misalnya untuk mereka yang punya gangguan asam lambung. Karena ini kan bahannya bahan yang memang bisa pedas dok ya. Apakah ada warning tertentu dok? Ya, jadi untuk yang dua-duanya kan mengandung jahe. Jadi sebaiknya dikonsumsinya setelah makan. Setelah makan. Ya, karena tidak berut kosong. Karena ya, tadi itu dikhawatirkan kalau memang punya gangguan asam lambung, dia kambuh. Dan juga memang pada orang-orang yang sedang kambuh, artinya saat itu sedang serangan, hindari dulu. Ya, nanti kalau sudah stabil baru dicoba. Oke. Nah, ini dok ini ya harus ditunggu juga, nggak langsung diminum ya dok? Jadi didinginkan dulu ya? Didinginkan dulu, seperti tadi. Yang pertama, kemudian kita tambahkan madu secukupnya. Karena reanci enzimatik madu kan tidak boleh disuhu panas ya. Harus suam-suam di bawah 40 derajat. Kalau bisa, baru kita minum. Ini udah dok ya? Sudah. Ya, pamit sekali ya. Apakah ini dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui? Kalau ibu hamil dan menyusui bisa, tapi jangan terlalu banyak. Karena ini sebenarnya bumbu dapur yang aman, relatif aman. Kecuali tadi yang pertama ada kunyit ya. Jadi untuk ibu hamil trimester pertama sebaiknya juga hati-hati. Tapi tadi dosis-dosis kunyitnya juga kecil sih. Cuma harus hati-hati. Sebaiknya hindari dulu, ganti aja dengan yang lain. Kan ini ada resep yang kedua. Oke, bagaimana dengan penyakit tertentu dok? Ada yang nggak boleh nggak mengkonsumsi dua ramuan ini? Sebenarnya relatif aman untuk semua kasus. Hanya saja tadi itu. Jika ada gangguan lambung, atau dia punya penyakit mayang sedang kambuh, sebaiknya dihindari dulu, tunggu stabil. Dan konsumsinya jangan lupa setelah makan. Setelah makan, ya. Dan lifestyle tetap nomor satu ya dokter Nisa. Jadi makan gizi seimbang, orang ada yang tepat. Iya, oke. Dan keolah stres dengan baik. Nah, ini mesti dicoba nih dok Nisa. Iya, penasaran ya dok. Ini kayaknya dok Nisa penasaran nih. Ada tadi, baunya itu udah enak banget. Iya, karena ada daun pandan ya. Iya. Oke, mungkin bisa kita tuang dok? Boleh di sini nanti kita tuang. Ini cukup airnya saja dok yang kita... Cukup airnya saja. Kita saring. Iya. Kita ambil kira-kira satu cangkir. Satu cangkir ya. Satu cangkir maksimal satu gelas ya. Sari. Kemudian kita tambahkan madu. Oke. Setelah itu baru kita konsumsi hangat ya. Kalau ditambah madu tidak boleh manat. Oke, baik. Wah, dok Nisa abis ini makin... Wah, makin seger nih ya. Iya, tentunya. Makin kuat menghadapi tantangan hidup. Tantangan pancar obat. Wah, iya. Tantangan pancar obat. Kecerdasan saya-nya teruji. Iya, benar sekali. Silahkan dok Nisa dicoba. Oke. Mungkin coba saya cium dulu ya baunya ya dok ya. Ini aromanya berasa sekali sih aroma daun-daunan ya dok ya. Jadi menyegarkan sekali. Tapi rasanya kalau tanpa madu tuh... Coba dok Nisa. Seperti apa rasanya kalau tanpa madu ya? Iya. Sudah cukup enak sih dok. Enak karena wangi. Aroma terapinya masuk ya. Jadi ya minyak atsiri dari berbagai daun-daunan tadi tuh memang karena direbus dia menguap. Jadi tuh bagus sekali memang sekali untuk pernafasan dan daya tahan tubuh. Iya, jadi memang tanpa pakai madu atau pemanis pun rasanya sudah cukup enak gitu. Dan mungkin kalau kita sedang flu nih, kita mengkonsumsi minuman herbal itu ya dalam kondisi hangat. Ada uap-uapnya membantu melegakan pernafasan juga dok ya. Dan menyamankan pencernaan yang paling penting. Karena kita nafsu makan kita juga jadi baik. Betul. Jadi ini meningkatkan nafsu makan ya dok ya? Sebenarnya sih tidak terlalu. Kendalinya tetap ada di kita. Oke, jadi yang diet-diet di rumah intinya tuh sehat dulu aja ya. Gak usah diet-diet dulu. Terutama lagi musim pancar obat seperti ini ya dok ya? Oke. Baik dok, terima kasih dok untuk racikan herbalnya hari ini. Luar biasa dan tentunya sangat membantu kita untuk bisa menghadapi musim pancar obat. Ya benar banget. Tapi kak, abis ini setelah kita bahas tentang rempah-rempah, kita akan membahas tentang buah-buahan. Nah ya, katanya ini ada suatu buah yang banyak sekali distikmakan negatif karena bikin gendut. Tapi sebetulnya banyak manfaatnya untuk kesehatan lho. Buah favorit kakak kan itu ya? Pastinya. Nah kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.